Optimus Prime ini cuma rilis di Jepang dan Indonesia cuma gue yang punya jadi langsung aja kita cek detail-detail dan keseruan fitur-fitur yang ada di figur ini inilah figur Transformers 1 Brave Commander Optimus Prime yang gue dapetin di Hongkong kemarin sebenernya figur ini tuh belum rilis di mana-mana ya, cuma rilis di Jepang cuman gak tau kenapa kemarin pas gue ke Hongkong gue nemu figur ini guys dan gak pake lama, langsung aja gue beli dan figur Transformers 1 Brave Commander Optimus Prime ini gue dapet dengan harga 420 Hongkong dolar atau sekitar 850 ribu rupiah masih oke banget menurut gue ya, karena biasanya kalo figur ini udah masuk Indonesia, harganya bisa 1 jutaan lebih, nah gak pake lama langsung kita bahas dari boxnya dulu kali ya jadi karena ini keluaran Takara Tomi boxnya gak seperti yang Hasbro punya kalo yang Hasbro biasanya ini udah gak pake plastik nih langsung bolong aja, tapi yang Takara Tomi dia masih pake plastik kayak gini menurut gue ini satu nilai lebih juga ya dan untuk box sendiri banyak banget gambar dari figur-figurnya, jadi gak gambar CGI doang gambar CGI-nya cuma di samping sampingnya doang kayak gini, bagian dep di depan dan bagian belakang itu gambar figur aslinya jadi kita bisa liat langsung figur aslinya dari Mika ini dan juga dari gambar di depannya dan menurut gue, figur ini worth it banget buat dibeli ya karena gak cuma bisa Transform tapi dia juga ada gimmick-gimmick ya guys gimmick yang pertama, mukanya bisa berubah dari pake topeng dan yang gak pake topeng yang kedua, ada Energy Cannon jadi kita bisa keluarin Cannon dari pundaknya kalo ditarik yang ketiga, kita dapet Matrix of Leadership-nya dan yang terakhir, Energy Cannon-nya juga bisa dikeluarin saat menjadi Cybertronian Truck jadi menurut gue, ini figur mantep banget udah gede, dapet juga fitur-fitur yang bagus-bagus dan menurut gue, Takara Tommy bikin figur ini karena dia ngeliat Hasbro itu bikinnya cuman figur-figur yang kecil doang, kayak yang ini nih figurnya udah mirip di film bisa berubah, tapi dia kecil guys dan fitur-fiturnya juga gak banyak sekalipun bikin yang gede, dibikin gimmick-gimmick jadi gak detail kayak di filmnya gitu dan untuk kolektor dewasa pasti pengen yang kayak gini dong makanya Takara Tommy, menurut gue, dia lebih dengerin fans jadi dia bikin yang versi ini dan dengan fitur-fitur tadi kita juga dapetin beberapa aksesoris seperti Matrix of Leadership dan juga X-nya tapi walaupun harganya oke dan fitur-fiturnya lumayan lengkap cuman yang gue kurang suka adalah figur ini, warnanya masih warna plain kayak gini jadi harusnya kalau di film itu kan Optimus Prime-nya kayak nge-chrome gitu di bagian merah dan silver-nya cuman ini kayak warna merah biasa dan juga silver biasa dan biasanya kalau beli takut-aput Takara Tommy itu warnanya tuh selalu dibagusin sama mereka tapi ini kok warnanya biasa aja ya dan untuk pengalaman unboxing-nya sendiri menurut gue ini bener-bener nostalgic karena gue berasa beli mainan Transformers tahun 2007 lagi guys karena saiz dari mainannya sendiri menurut gue ini cukup besar dibandingkan keluaran-keluaran Transformers khas baru sekarang yang lebih kecil dan juga blisternya lebih secure karena setelah kita potong karet-karetnya ternyata di blisternya itu ada bentukan lagi supaya kita bisa tarik dulu figurnya supaya nggak langsung keluar gitu jadi kayak ada resistancenya gitu dan kita dapet aksesorisnya tadi Matrix of Leadership dan juga X-nya dan pas pertama kali gue keluar dari box-nya figurnya ini berasa solid banget jujur ini figure berasa berat dan plastiknya berasa plastik yang bagus bahkan menurut gue ini kualitasnya lebih bagus dari Studio Series ya walaupun memang ini nggak masuk dalam seri Studio Series cuma menurut gue ini udah layak sih dimasukin dalam versi Studio Series sebenernya tinggal diganti aja box-nya dan selain itu kita juga dapet petunjuknya nah petunjuknya ini bikin gue nostalgia lagi karena ini berasa kayak waktu gue unboxing Transformers 2007 tuh petunjuknya menggunakan bahan kertas yang mengkilap gitu kalau sekarang kan kayak bahan kertas recycle gitu ya nah yang Takara Tommy ini bikin bahannya tuh kayak mengkilapnya juga lengkap banget dan lebarannya juga gede banget ini bener-bener berasa kayak waktu jaman dulu kita beli Menang Transformers menurut gue good job Takara Tommy lanjutkan ya seperti ini kalau misalkan lo mungkin kurang puas dengan buatan Hasbro bikin aja sendiri seperti ini ini menurut gue boleh diulang sih semoga nanti bakal ada versi Megatron Bumblebee, Elite One, Starscream, Shockwave, Soundwave semua karakternya kalau bisa dibikin nah ini dia jadi langsung aja figurnya dan menurut gue ini figurnya bagus banget dari detailnya sebenernya udah oke cuman di bagian catnya dia chrome-nya itu cuman di bagian kakinya ini doang di bagian paha, bagian pinggul, bagian tangan, bagian pipingnya ah kenapa gak dikasih chrome? sayang banget dan di bagian mukanya juga dikasih chrome sih dan untuk bagian merah dan birunya menurut gue juga bagusnya dikasih chrome karena bakal bener-bener mirip lagi di film ini sih kalau memang mau mirip di film banget harus di-repaint sih ini menurut gue kalau habis di-repaint bakal bagus banget dan sesuai di boxnya fiturnya ini mukanya bisa berubah guys dari topeng ke yang gak pake topeng dan cara berubahnya juga gampang banget tinggal diangkat aja kepalanya diangkat mukanya dan diputer bagian mukanya itu dan dimasukin lagi dan diteken lagi langsung berubah muka dan untuk matrix of leadershipnya bisa dimasukin ke dadanya jadi kita buka dulu dadanya bagian atas dan bawah nanti disini ada packnya dan kita masukin langsung matrix of leadershipnya seperti ini dan untuk wariannya menurut gue ini agak PR ya karena dia di dalam banget jadi kita harus tarik bagian tengahnya kayak gini supaya bisa dicopot matrix of leadershipnya dan untuk fitur energy cannon ya menurut gue ini gimmick yang bagus banget karena jarang banget sekarang mainan platformers yang bisa berubah detail gini dikasih gimmick jadi disini kayak ada tuasnya gitu kalau kita tekan ke atas bakal keluar energy cannonnya kita coba langsung ya kiri kanan satu dua tiga jadi dia kayak keluar cannon lagi dari bagian pundaknya menurut gue ini lebih bagus lagi kalau misalkan ada touch of electricity jadi kalau misalkan dibikin suara atau dibikin lampu menurut gue ini lebih bagus lagi jadi dimasukin baterai gitu figurnya tapi kayaknya figurnya sudah lebih gede lagi ya tapi menurut gue ini salah satu gimmick yang memuaskan sih kayak jarang banget gitu sekarang ada main platformers dengan gimmick seperti ini tak kata Tommy sekali lagi good job jadi untuk ngelipatnya juga gampang tinggal di kebelakangin aja cannonnya dan diteken lagi bagian pundaknya dan pundaknya kembali seperti semula kalau misalkan kamu dikeluarin lagi tinggal teken lagi abu-abunya dan dia keluar lagi fitur ini bisa dipakai saat dia jadi stabilatoran yang terak juga guys dan ada satu bagian yang annoying dari figur ini ya yaitu adalah backpacknya pertama keliatan nongol banget udah gitu dia nggak solid gitu loh packnya jadi kayak masih suka lepas-lepas gitu kalau dipegang kayak suka kendor-kendor gini menurut gue ini salah satu kekurangan dari figur ini ya kayaknya harus diperbaiki mungkin di next-nya di Megatron atau di figur Bumblebee supaya backpacknya nggak segede ini dan nggak loncer kayak gini kalau bisa ya untuk artikulasinya langsung kita cek bagian kepalanya ball joint tapi sedikit doang nengok ke atasnya dan juga nengok ke bawahnya juga sedikit doang dan yang gue kurang suka kepalanya kalau kita tarik ke atas dia bisa copot bagian abu-abunya atau mukanya jadi naik juga jadi harus hati-hati ya kalau misalkan mau naikin figur ini ke atas kepalanya dan untuk di bagian diafragmanya ini cuma bisa diputer 360 derajat dan nggak bisa ditekuk ataupun puter-puter dan untuk bagian tangannya bisa lateral seperti ini sampai lumayan atas bisa muter 360 derajat untuk bagian swivelnya cuma di bagian siku dan untuk bagian pergalangan tangannya bisa muter dan juga bisa kelipat ke belakang kayak gini dan selanjutnya di bagian kakinya ini bisa nendang ke depan sampai lumayan tinggi ya dan untuk di bagian pahanya ada swivel 360 derajat di bagian dengkul bisa nekuk seperti ini 90 derajat tapi di dengkulnya nggak ada swivel ya karena udah ada di paha dan untuk di bagian ankle-nya juga bisa turun naik dan juga ke kiri ke kanan sedikit doang jadi seperti itu untuk artikulasinya menurut gue sih dengan artikulasi seperti ini udah bisa pose-pose yang lumayan ciamik dan ngikutin filmnya walaupun nggak se-extrem itu juga sih untuk pose-pose ini tapi walaupun kayak gitu dia masih bisa superhero landing pose dan sekarang kita masuk ke aksesoris aksesorisnya cuma dapet X doang dan ini dipasangnya di tangan sebelah kanan ya guys jadi setelah dipasang ini bagian X-nya bisa diputer kayak gini kalau misalkan mau bagian gede di atas tinggal diputer atau bagian kecilnya di atas tinggal diputer lagi kayak gini dan menurut gue ini untuk X-nya lumayan plain aja sih cuman dikasih plastik clear warna biru kayak gini nggak seperti figur yang dari warna Hasbro nih menurut gue kelebihan Hasbro ini walaupun kecil tapi dia paint-nya masih lebih bagus tipe H-nya dan ada detail di bagian X-nya walaupun X-nya nggak warna clear kayak gini tapi dia ada detail tangan kayak Optimus Prime megang bola di ujung X-nya gitu jadi kayak di replace gitu loh menurut gue ini detail yang top juga nih dari Hasbro nih walaupun dia nggak bikin figur gede dan ada gimmick kayak gini dan untuk matrix of leadership dia sendiri selain taruh di dada dia juga bisa taruh di tangan jadi Optimus Prime-nya bisa pegang pake dua tangan gitu dan cara pasangnya menurut gue agak tricky karena di bagian jarinya ada artikulasi jadi kita mesti teken-tekan terus karena artikulasi itu bisa bergeser jadi pegangnya nggak terlalu cengkram cuman kalau misalkan kita diemin aja sih udah aman harusnya ya untuk cara transformasinya gampang banget tinggal kayak gini doang nih tinggal kayak gini gampang kan ya nggak lah jadi caranya lu ikuti petunjuknya aja satu-satu menurut gue petunjuknya itu gampang banget buat ikutin jadi kalau lu ikutin dengan benar lu bisa berubahin mobilnya dengan rapi kayak gini dan menurut gue pas proses transformasinya itu sangat-sangat sekali lagi mengingatkan gue sama waktu gue mainin Transformers yang zaman dulu bener-bener bagus solid nggak takut patah juga dan ini semuanya rapi banget ya semuanya ter-pack dengan baik kayak gini nggak ada yang longgar nggak ada yang salah nggak ada yang miring-miring semuanya solid seperti ini dan kalau udah jadi mobil nge-store kapaknya ini ada di bagian sini guys jadi di pahanya ini ada lubang disini ada packnya tinggal dimasukin aja kayak gini dan udah ter-store bisa langsung dipake buat jalan-jalan nah nah dan untuk rodanya itu juga lancar banget menurut gue enak banget sih dimainin jadi mobilnya pun enak ya nah tadi gue bilang Energy Cannon-nya juga bisa dipake pas jadi mobil jadi sama ya tombolnya yang abu-abu ini kita pencet lagi dan dia keluar jadi ada Energy Cannon-nya ini menurut gue gimmick yang bagus banget ya jadi detail seperti ini dan ini dia kalau dibandingin sama yang si Transformers 1 Prime Changers Optimus Prime beda banget jauh ukurannya kan yang satu kecil satu gede banget dan ini juga kalau dibandingin sama yang Ultimate Optimus Prime dan ini yang dibandingin sama yang Energon Optimus Prime ya menurut gue sih Hasbro bikin yang gede-gede juga tapi penuh gimmick gitu kalau ini gede detail ada gimmick tapi gimmicknya itu bener-bener buat kolektor aja ya kayaknya menurut gue ini figure yang pas jadi pas harganya pas juga untuk boxnya pas untuk nostalgianya dan menurut gue ini bener-bener menggambarkan Optimus Prime yang ada di filmnya ini versi Optimus Prime ya bukan Orion Pax dan semoga sih nanti dia bikin juga nih versi Orion Pax yang udah dikok juga ya oke jadi itu dia review gue mengenai figure Optimus Prime Transformers 1 brev commander ini sangat-sangat worth it untuk dibeli ya apalagi dengan harga yang gue beli 800 ribuan kalau misalkan masuk sini ini gue rasa sih nanti bakal bisa sejutaan ya feeling-feeling gue sih begitu karena biasanya ukuran segini gak mungkin deh bawah sejuta sih kalau udah masuk Indonesia ya ya kalau gitu segitu aja gimana menurut lo dengan figure ini apakah lo udah nonton Transformers 1 yang terbaru itu gimana menurut lo menurut gue sih filmnya bagus banget ya makanya gue jadi beli mainannya nih tadinya tuh gue agak gimana gitu sama film animasi Transformers 1 gitu kan terus ceritanya juga awal-awal waktu mereka masih temenan Optimus Prime sama Megatronnya tapi ternyata bagus banget jadinya makanya gue sikat juga nih mainan yang ini ini akan keluar mungkin ya kayaknya di negara lain selain di Jepang tapi emang karena Takara Tomi pasti di Jepang duluan jadi kalau misalkan udah rilis bisa langsung lo sikat cari aja pre-order-pre-order atau nanti gue masukin product shopping disini oke kalau gitu segitu aja jangan lupa untuk subscribe channel BoyMinds supaya gak tinggal video-video baru review mainan see you next video stay healthy stay lucky people